Intro Ya pemirsa seperti yang sudah diinformasikan Abraham Silaban langsung dari Medan tadi ternyata juga sudah berlangsung proses pemberian marga terhadap Kahiyang Ayu Nah ini adalah visual yang bisa kami dapatkan langsung dari sana di saat proses pemberian marga Siregar untuk Kahiyang Ayu Ini Bang Ray Rangkuti dan juga Pak Mahadana Rahab bisa kita lihat tadi di dalam suasana pemberian marga ini ya dan sudah sah Kahiyang Ayu menjadi Kahiyang Ayu Siregar Gimana nih Bang Ray ada lagi satu anggota keluarga kita nambah sepertinya Alhamdulillah Alhamdulillah nambah satu keluarga Tapi sebenarnya kalau mau agak dilihat yang kecil-kecilnya topinya Bobi ini saya gak tahu itu topi kecinya itu loh Pak Biasanya kan hitam biasa saja Cuman apakah mungkin biasanya di prosesi adat untuk pemberian marga sepertinya tidak apakah tidak perlu ada baju yang resmi secara adat bebas masih ya atau gimana biasanya ini Kalau untuk marga ini enggak Untuk marga bebas dulu ya Menggunakan anti kalau untuk margondangnya ada Nanti ada lagi bajunya Baik Itu tadi kita bisa lihat Yang menarik ini sebetulnya nanti mengupa-upanya Mengupa-upanya ya Itu ada biasanya tradisi apa istilahnya itu Pak Mengupa Merkobar Merkobar itu dalam bahasa mungkinnya ya pidato berbicara Tapi yang isinya adalah memberi nasehat Itu panjang Yang bagi saya sebagai orang mandeling Markobar itu Apa istilahnya Sebuah Seringkali kalau dalam perkawinan juga ada markobar ya Dalam horja kayak begini Jadi di waktu acara yang seperti ini ada Nanti juga di perkawinannya juga ada yang markobar-markobar itu Dan itu seringkali pengantin sering menangis itu Karena mendapatkan nasihat Nasehat Tapi dengan bahasa mandeling yang sangat halus Apakah ini akan sedikit kesulitan buatkah yang ayu mendengarkan mungkin bahasa yang dia tidak tahu Mengerti kalau Bobinya menurut saya kalau tidak ada kesulitan ya Kalau dalam bahasa mandeling ya Saya kata apa Bobi juga bisa bahasa mandeling Karena mungkin di lahiran besar bukan di mandeling ya Tetapi bagi mereka orang mandeling ya Mengerti bahasa mandeling meskipun mengertinya dalam bahasa yang kasarnya Artinya sudah bercampur-baur dengan bahasa Indonesia Tapi sedikit pasti banyak mengenal ini Kalau sudah mendengar itu Terharu Terharu Nangis ya Karena sepertinya yang disampaikan itu kayak pesan supaya menjalankan Ada tiga Tiga ada estetiknya menurut saya Pertama tentu saja pesan-pesannya Jadi bagaimana menciptakan keluarga yang sekinah Mawadda mawarohma Saling mencintai Saling menghormati Tapi jangan lupa juga Sudara-sudara Jangan lupa keluarga Bagi keluarga ibu Keluarga bapak Macem-macem lah Termasuk tentu saja hubungan vertikalnya Kepada Tuhan yang maha kuasa Itu Nasehat yang lumayan Yang kedua menurut saya adalah Cara mengungkapkannya itu Itu seperti bahasa yang bergelombang Naik Turun Jadi bukan seperti kita bicara Biasa Dia naik-naik turun Waktunya Dia mau menangis Dia buat seperti ini Dan yang ketiga Pemilihan bahasanya Itu bahasa yang benar-benar Berpungsi ya Berpantun Sedemikian rupa Bukan hanya Pantun yang disusur Secara struktur begini-begini Dalam momen tertentu Dia keluar Dalam pasir tertentu Dia keluar Tapi dari jarak Di antar jarak itu pun disusur Sedemikian rupa Dan oleh karena itu Sangat sulit Menjadi penutup Pada dasar Jarak Dan apalagi Sampai sekarang Saya malah Khawatir Untuk generasi seperti kita Nah ini makanya Sepertinya Menjadi momen spesial Menjadi momen spesial Dimana bisa dinikmati Generasi muda sekarang Atau mungkin Selekit zaman now Sekarang melihat Ternyata ini seorang Putri Presiden Menjalani Yang namanya Adat Yang kita juga Saya jujur juga Melihat prosesnya Cukup panjang Dan akhirnya Belajar juga satu persatu Nanti kita bahas lagi ya Usai jadinya Kita akan kembali lagi Pemirsa Tetap bersama kami Sampai jumpa